Intro Sejumlah pembalap yang akan balapan di putaran ke-9 Formula E Jakarta 2022 akhir pekan ini mengisi aktivitas mereka dengan foto-foto saat berada di Jakarta Untuk pertama kalinya kejuaraan dunia balap mobil listrik digelar di Indonesia yaitu di sirkuit Ancol yang bernama Jakarta International Ebrick Circuit Sejumlah pembalap Formula E telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu 1 Juni Menjelang dimulainya balap Formula E Jakarta 2022 pada hari Sabtu 4 Juni pembalap menikmati suasana ibu kota Jakarta Beberapa pembalap berfoto dengan latar belakang Monas atau Monumen Nasional yang menjadi ikan kota Jakarta Seperti dilakukan oleh Mitch Evans, pembalap Selandia Baru dari tim Jaguar TCS Racing dan Eduardo Mortara dari tim Rocket Venturi Racing Pembalap tim DST Cita yang juga juara Formula E 2 kali Jan-Erik Ferdne melakukan selfie dengan latar belakang di kawasan Monas Sementara itu dua pembalap tim Nissan Edam Sebastian Bumi dan Maximilian Gwenter menikmati cerahnya hari dengan berjalan di pantai sekitar Ancol Maximilian Gwenter memuat foto dirinya sedang berteduh di bawah pohon kelapa Tak ketinggalan tim Formula E juga memuat foto-foto mengenai situasi di kota Jakarta dan periksiapan sirkuit Ancol Seperti dilakukan tim Envision Racing yang memuat foto kedua pembalapnya di sekitar Ancol dan memotret perahu yang bersandar di pantai Tak hanya itu setelah beberapa hari di Jakarta Salah satu pembalap ingin mencoba menjelajahi beberapa wilayah ibu kota Salah satunya adalah André Leterer yang mengunjungi pasar barang antik Pembalap tim Porsche itu mengunggah momen tersebut di akun Instagram pribadinya Ia juga turut berfoto dengan penjual barang antik di sana Making friends, jelasnya Diunggahannya yang lain ternyata pemenang 24 Hours of Le Mans ini Juga mengamati bagaimana semerambutnya lalu lintas Jakarta Dalam salah satu unggahan ia memperlihatkan bagaimana hirup-higup perempatan di sebuah jalan sempit André kagum bagaimana kreatifnya masyarakat Jakarta dalam mengatur lalu lintas jalanan Ia salut dengan sebuah box kayu yang digunakan untuk membatas jalan This is not just a box in the middle of the crossing It's a road divider for the traffic Tulisnya dengan tanda jempol ke atas Ia utkannya seperti ini Resultat setanggi Terima kasih telah menonton! Sekarang kita perjalanan perjalanan yang baru pada Jakarta Ibu, diajak sepuluh Terima kasih telah menonton! Nih aku cakapkan beberapa tips He's about untuk kecaya pocaan 赤ah. So let's see what he can do, it's gonna be a fun race